Berbagai macam suku di dunia tentunya masing-masing memiliki tradisi unik, apalagi jika menyangkut dengan prosesi pernikahan. Di Indonesia sendiri, ada banyak tradisi dari berbagai suku yang masih diterapkan di zaman modern seperti sekarang ini. Sama seperti halnya salah satu suku di Cina Barat yang bernama suku Mosho, yang akan saya bahas pada video saya ini, di mana suku ini memiliki tradisi unik dalam hal pernikahan. Daripada semakin penasaran, langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Jika teman-teman datang ke Yunan di barat daya Cina, teruslah mengelusuri arah timur menuju kaki pegunungan Himalaya, hingga tiba di pinggiran Danolugu yang berbatasan langsung dengan Tibet. Di sana teman-teman akan menemukan suatu komunitas suku kuno yang berasal dari keturunan umat Buddha Tibet, namanya suku Mosho. Suku ini didiami sekitar 40 ribu orang Mosho yang memiliki budaya unik dan berbeda dari kehidupan masyarakat modern. Kebudayaan di sini mungkin sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang kita kenal selama ini. Suku Mosho di sini tidak mengenal konsep keluarga inti, yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Bayangkan, sebuah masyarakat tanpa ayah, maka tidak ada pernikahan, dan tentunya juga tidak ada perceraian dalam tradisi masyarakat Mosho. Bahkan wanita Mosho tidak mengenal istilah suami karena memang tidak ada pernikahan di sana. Keluarga dalam komunitas Mosho terdiri dari ibu, anak, dan nenek. Suku Mosho menganut sistem matriarki atau garis otoritas dari keturunan ibu. Jika gelap mereka mempunyai anak, maka anak perempuan adalah pewaris semua perperti ibunya. Ibu juga berhak mengatur hidup anak mereka 100% tanpa ada campur tangan dari para lelaki. Suku Mosho juga dijuluki sebagai kerajaan perempuan, karena semua kendali diputuskan oleh kaum perempuan, sehingga wanita lebih berperan dibandingkan dengan pria. Di suku ini, wanita telah memimpin Mosho selama 2000 tahun. Jadi wanita memiliki hak untuk memutuskan segalanya, sedangkan pria justru tidak dihormati. Selayaknya suku yang ada di berbagai belahan dunia, suku ini juga memiliki tradisi unik, di mana pernikahan bagi masyarakat Mosho sejatinya hadir dalam konsep yang mereka sebut aksia atau walking married, atau pernikahan berjalan. Artinya, masyarakat suku Mosho, khususnya para wanitanya, bebas memilih pasangan seksual tanpa perlu adanya ikatan pernikahan. Para wanita Mosho yang sudah dianggap dewasa secara seksual, biasanya dimulai usia 13 tahun, dan mereka akan diberikan kamar pribadi sendiri. Selanjutnya, mereka akan mengundang pria, dan bebas memilih pria yang mereka sukai, untuk berhubungan badan dengannya. Dan tanpa ada ikatan pernikahan, walau hubungan intim itu dilakukan hanya satu malam. Bahkan wanita diperbolehkan untuk mengajak pria yang berbeda, diberbagi kesempatan, tanpa ada yang bisa melarang. Jadi jangan heran, jika seorang laki-laki akan menyelinap masuk ke kamar perempuan, untuk bercinta, lalu pulang sebelum matahari terbit. Pihak keluarga mereka juga tidak akan ikut campur, begitu juga dengan teman-teman mereka di luar. Meski sudah umum, tapi mereka tidak boleh menyebut siapa saja yang pernah menjadi pasangan, atau yang pernah tidur dengan mereka. Ketika sedang tidur bersama, pria juga wajib untuk menaruh topi di gagang pintu, untuk memberi tanda, bahwa tidak boleh ada pria lain yang masuk ke kamar tersebut. Jika terjadi kehamilan akibat hubungan aktivitas seksual tersebut, sang wanita akan tetap memelihara kehamilannya, melahirkan, dan membesarkan anak tersebut. Dan tidak akan pernah ambil pusing siapa ayah dari bayi yang dilahirkannya. Karena memang begitulah adat yang berlaku. Karena masyarakat musuh tidak mengenal adat pernikahan, adalah hal yang wajar jika seorang anak tidak tahu siapa ayah biologisnya. Bagi mereka, semua orang sama, jadi tidak ada yang peduli siapa ayah mereka. Mereka bekerja bersama, menikmati hidup, dan bermain di waktu luang mereka. Selain itu, suku musuh tidak memiliki tradisi pernikahan. Mereka tidak ada definisi dalam tanda kutip suami dan istri, sehingga tidak memiliki konsep perceraian atau anak-anak tidak sah. Cukup unik ya? Namun hal ini sudah menjadi hal yang wajar bagi mereka. Dan perempuan pun, tidak akan pernah diberikan stigma buruk dalam sistem perkawinan berjalan tersebut. Karena mereka tidak mengenal istilah perzinahan maupun anak haram. Anak-anak mereka juga dibesarkan tanpa kehadiran ayah. Mereka yang menjadi ibu akan mengurus anaknya sendiri. Saudara kandung dari ibu juga diperbolehkan untuk membantu merawat anak itu. Sedangkan ayah dari sang anak sama sekali tidak diperbolehkan untuk mencari nafkah, tinggal bersama, maupun mendidik anaknya. Di sana perempuan diperlakukan sebagai makhluk superior dan berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Wanita musuh memiliki hak untuk mewarisi properti, tanah, dan pengasuhan anak. Mereka mengelola banyak pekerjaan rumah tangga, baik pekerjaan rumah maupun pekerjaan di luar rumah. Di lingkungan rumah tangganya, wanita bekerja seperti membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Sedangkan di luar rumah, wanita juga pergi bekerja mencari nafkah. Misalnya bekerja sebagai petani, berdagang, atau pencari ikan di danau. Sedangkan untuk kepala keluarga, peran ini diisi oleh sosok yang disebut Ahmi. Dia adalah perempuan paling tua di rumah, biasanya seorang nenek, yang berkuasa atas rumah dan menentukan segala keputusan di dalamnya. Seorang Ahmi mengatur keuangan seluruh anggota keluarganya, termasuk memilih pewaris harta serta rumahnya. Hal ini dinilai sangat wajar, mengingat wanita pada suku musuh ini memiliki kedudukan dan peran tertinggi. Sementara peran laki-laki akan ditugasi sebagai pembajak, membangun rumah, menyembelih ternak, menyiapkan upacara kematian, berperang ketika dibutuhkan, atau memancing. Mereka tidak memiliki pekerjaan. Biasanya hanya nongkrong dan kumpul-kumpul, dan cenderung hanya hidup untuk rutinitas malam hari saja, alias bercinta. Uniknya, konsep berganti-ganti pasangan bagi wanita musuh adalah sebagai pelampiasan dan pelepas lelah dari pekerjaan berat yang mereka jalani sehari-hari sebagai wanita mandiri. Berbagai sumber mengatakan bahwa tradisi Aksia merupakan salah satu peninggalan sejarah yang berasal dari kondisi pernikahan di zaman dulu. Sejarah mencatat bahwa mereka pernah hidup layaknya keluarga normal, layaknya kebanyakan orang. Hanya saja, dahulu kala, para perempuan sering ditinggal oleh suami mereka untuk berdagang di jalur sutra dari Cina ke India. Karena kesepian dan sakit hati, mereka memutuskan untuk hidup dan kawin tanpa ikatan. Mereka pulalah yang melakukan segala sesuatunya tanpa melibatkan lelaki. Walaupun hal ini dianggap tidak wajar di negara kita, namun bagi mereka, hal tersebut merupakan tradisi yang harus dijaga karena sudah berumur ratusan tahun. Untuk menghindari masalah sosial, sejak tahun 1970, pemerintah mendorong orang musuh untuk mengubah kebiasaan mereka. Mereka yang sudah bergaul dengan masyarakat modern akan berubah pikiran. Beberapa dari generasi muda anak perempuan dari suku musuh mendobrak tradisi dan menginginkan pernikahan resmi dengan suku lain dan hidup berkeluarga sebagai orang tua utuh bagi anak-anaknya, seperti masyarakat pada umumnya. Mary Clear, penulis artikel Kingdom of Women, mencoba membahas suku musuh tersebut. Ia mengatakan bahwa suku musuh merupakan suku yang terbuka dengan pendatang baru. Oleh sebab itu, lambat laun sistem aksia ini mulai pudar karena banyaknya penduduk asli yang berpindah keluar maupun pendatang yang masuk ke daerah tersebut. Melihat tradisi ini, banyak wisatawan yang berkunjung ke suku ini untuk melihat adat dan budaya suku musuh. Itu tadi tradisi unik dari suku musuh yang perlu teman-teman ketahui. Saya berharap, semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang tradisi suku-suku yang ada di dunia. Kalau menurut pendapat teman-teman, bagaimana teman-teman menilai tentang sistem hubungan antara pria dan wanita tanpa menikah ala suku musuh ini? Saya tunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!